video ini saya buat untuk teman saya, sahabat saya, Ibrahim berbicara mengenai kota Kupang kota Kupang adalah sebuah kota yang sangat indah di bagian selatan Indonesia kota Kupang mampunya begitu banyak sekali potensi wisata katakanlah wisata alam pantai-pantai yang cukup indah pantai Lasiana pantai Nusui pantai yang ada di sekitar wilayah kota Kupang yang berbatasan dengan wilayah kabupaten Kupang ada pantai Tabulolo ada pantai Alamanda banyak sekali pantai dan pantai-pantai ini memiliki kualitas pantai internasional sangat cantik sekali sangat bagus sekali pantai-pantai yang ada ini selain pantai ada juga bentangan-bentangan alam yang sangat indah yang bisa Anda kunjungi kota Kupang adalah kota yang sangat religius di kota ini di kota ini Anda bisa menjumpai begitu banyak gereja masjid juga katedral kapela bahkan juga ada tempat untuk ibadah orang Hindu pura ada juga wihara untuk umat Buddha bahkan juga ada sekolah yang sangat banyak sekolah negeri, sekolah swasta, bahkan juga ada universitas di sini kehidupan di kota Kupang jauh berbeda dengan kehidupan di Jakarta kehidupan di sini lebih ramah lebih nyaman orang-orangnya juga saling menghargai mereka sering memberikan senyuman mereka ketika bertemu dengan orang baru atau orang asing saya sangat senang berada di kota Kupang saya merasa kota Kupang adalah kota saya sendiri saya cinta kota ini saya senang kota ini saya mau banyak orang datang dan mereka bisa menikmati kehidupan keharmonisan yang ada di kota ini saya melihat bahwa kota Kupang juga memiliki tempat-tempat yang sangat baik sekali banyak tempat-tempat peninggalan bersejarah sejarah dari perang dunia pertama perang dunia kedua ataupun hal-hal yang berasal dari masalah hal-hal yang sangat luar biasa untuk di kota Kupang sendiri penduduknya sekitar 650 ribu jiwa untuk Nusa Tenggara Timur sendiri penduduknya ada sekitar 4 jutaan lebih dan Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia Indonesia memiliki 34 provinsi total penduduk Indonesia ada sekitar 270 juta jiwa dan Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau sangat besar, sangat luar biasa dan untuk Nusa Tenggara Timur dapat diakses melalui darat, laut, dan udara ada pelabuhan internasional ada juga bandara internasional dan untuk bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain juga sangat mudah aksesnya itu sangat-sangat baik sekali dan ada juga hotel ada juga penginapan banyak sekali sarana-sarana yang sudah tersedia untuk membantu para tamu orang yang datang sebagai turis, wisatawan baik wisatawan dari Indonesia ataupun wisatawan asing untuk menikmati keindahan alam yang ada di Nusa Tenggara Timur untuk kota Kupang sendiri kota Kupang cukup panas dengan kelembaban yang sangat tinggi namun kota ini sangat bersih dan nyaman untuk ditinggali dan kota Kupang sendiri merupakan salah satu kota terbaik untuk ditinggal di Indonesia karena nyaman, aman dan penuh dengan orang yang hidup bertoleransi mereka saling menghormati satu dengan yang lain dan perbedaan-perbedaan yang ada dianggap sebagai suatu kekayaan yang ada saya senang sekali memiliki banyak teman dengan orang Indonesia karena orang Indonesia mereka senang bergaul apalagi orang Kupang mereka mudah sekali untuk memberikan senyum kepada orang baru dan ini memberikan kesan yang sangat baik bagi saya karena saya merasa saya diterima di kota Kupang di masyarakat Nusa Tenggara Timur dan Indonesia dan saya berharap Anda punya banyak waktu untuk mengunjungi kota Kupang dan menikmati keindahan yang ada bagaimana dengan makanan-makanan yang sangat alamiah bagaimana dengan hasil-hasil pertanian hasil-hasil peternakan juga yang sangat alamiah yang mungkin menjadikan kita merasa seperti kita menikmati surga di bumi dan saya ingin Anda pun menikmati saat-saat terbaik Anda ketika Anda datang dan berkunjung ke kota Kupang saya tunggu Anda di kota Kupang selamat menikmati 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 selamat menikmati